Terima kasih telah menonton Maka pada video kali ini kita akan mempunyai yang namanya sel absolute Seperti apa? Mari kita ikuti simulasinya yang berikut ini Ini adalah video yang lalu Ini tentang sel relatif Dimana suatu sel kalau dikopi suatu rumus Rumus dalam suatu sel kalau dikopi akan menyesuaikan Beradaptasi dengan sel yang ditempatinya Nah bagaimana dengan sel absolute? Kalau kita perhatikan Ini saya copy saja ya Ini saya copy Copy ke sini Ini akan saya ubah Saya ubah backgroundnya Backgroundnya saya ubah jadi warna pink Yang ini tetap saya Ini saya kembalikan ke warna asiumnya Itu warna hijau Atau warna yang lain yang beda Biru juga gak masalah Koning juga boleh ya Nah tentang sel absolute Itu contohnya ini Oke kalau kita perhatikan Di sel G4 Sampai sel I11 Ini adalah persis apa yang kita buat Di sel B4 sampai D11 Katakanlah angka seribu ini akan dipakai sebagai perdoman Untuk mengalihkan jumlah Ini saya kasih warna beda saja Ini saya kasih warna biru Kemudian textnya saya kasih warna Yang lain Warna hitam juga gak apa-apa Tapi saya bold Kemudian Font size-nya saya besarkan sedikit Ya Nah Artinya begini Semua yang ada di dalam Jumlah Yaitu mulai sel I4 Sampai I11 Ini akan mengacu berpedaman kepada Sel G4 Sekali Sekali Yang ada di sel I4 Akan dikalikan Terhadap sel G4 Sehingga sel-sel yang ada di G5 Sampai G10 Di angka tidak ada Maka ini Anda boleh kasih Variasi Apa Sjel Di angka pas Ini dihapus juga gak masalah Begitu Caranya bagaimana Ini saya hapus Terlebih dulu Nah Caranya begini Kita ketik sama dengan Klik yang akan di copy Yang akan dipakai sebagai podongan rumus Lalu kita kunci Dengan menekan tombol F4 Perhatikan Nah disini Kolom G dikunci Baris 4 dikunci Ini sebetulnya sudah Benar ya Sudah bisa Tapi di dalam konteks yang selanjutnya nanti Ini akan kita pakai secara terpisah Dalam contoh ini nanti yang akan dikunci Kolom G Barisnya yang dikunci Kolom G Tapi barisnya yang dikunci F4 lagi Nah ini yang dipakai nanti Kolom G nya tetap Tapi barisnya 4 Tidak baris 5 Tidak baris 6 Dan seterusnya Artinya Baris 4 ini kan terletak Angka 1000 Nanti baris 5 Angka 2500 Angka 500 Terletak di baris 6 Dan seterusnya Bukan itu Yang dipakai tetap di Angka 1000 itu Kali Ininya tetap Sehingga kalau kita lihat Dibandingkan dengan Ada di sel D4 Hasilnya sama-sama 3000 Tapi nanti pada waktu ini Dikopi ke bawah Dia disini akan menjadi 5000 10.000 20.000 50.000 Ini 5000 Ini 10.000 Dan ini 3000 Kita buktikan Nah semacam itu Kenapa? Karena Yang di pedomani adalah Yang saya kasih background Warna biru ini Nah inilah yang disebut Sebagai Absolute Baris Kenapa? Karena barisnya Yang dikunci Nah ini supaya Sama dengan Yang di Sel D4 Yang saya copy Ke atasnya ini Ini juga kita copy Caranya bagaimana Ya di depan Tanda sama dengan Dikasih tanda ketik Kemudian kita Copy Karena apapun yang ada Di dalam Depan yang dikasih Tanda ketik Itu dianggap Sebagai X Nah inilah Ya Ini yang disebut Sel Selanjutnya Absolute Atau Sel Absolute Sel Absolute Baris Nanti ada Sel Absolute Kolom Tapi Tentang Pemahaman Sel Absolute Baris Ini Tolong Anda Coba Terapi Sel Sampai Nanti Anda Akan Paham Pada Waktu Kita Mengupas Apa Yang dimaksud Dengan Sel Absolute Kolom Ya Silahkan Dicoba Ini Saya kasih Block Warna Yang Berbeda Lagi Nah Ini Aja Jadi Ada Dua Contoh Gitu Ya Oke Saya Kira Demikian Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Selamat Belajar Sampai Akhirnya Anda Kompeten Karena Hanya Orang-orang Yang Kompeten Yang Sis Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Bagi Anda Yang Baru Pertama Kali Menyaksikan Menonton Video Dari Master Santo Silahkan Anda Like And share Supaya Relasi Teman Anda Yang Lain Tercerahkan Mendapat Inspirasi Video Video Singkat Ini Mereka Menjadi Kompeten Salam Saya Master Santo Dari LK Santo Komputer Tetaplah Sehat Semangat Dan Bahagia Yang Belum Subscribe Tolong Subscribe Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.